Tersangka bos besar judi online Apin BK tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 14 Oktober 2022. Apin tiba dari Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia menggunakan pesawat Batik Air. Ia baru digiring keluar Cip Launge Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta pukul 22.36 waktu Indonesia Barat. Pantauan tribunews.com, Apin terlihat menggunakan baju tahanan berwarna oranye. Ia dikeliling pengawalan yang ketat Apin segera dibawa menggunakan minibus yang telah disiapkan Mabes Polri. Ia akan diperiksa lebih lanjut di Bares Krim Polri. Baru pada keesokan harinya dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya berhasil menangkap bos besar judi online Apin BK di Malaysia setelah sempat menjadi buronan. Awalnya, Sigit mengungkapkan pihaknya sebelumnya sudah mengirimkan beberapa personil untuk mengejar Apin BK. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kami telah mengirim beberapa personil kami untuk berangkat ke beberapa negara terkait pengejaran terhadap bandar judi online kelas atas yang kabur dan kemudian bersembunyi di negara-negara tersebut, kata Sigit saat konferensi Pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022. Sigit menyebut Apin BK ditangkap berkat kerjasama dengan kepolisian di Raja Malaysia. Hal itu ketika Apin BK sempat bersembunyi di Singapura lalu bergeser ke Malaysia. Alhamdulillah dengan kerjasama dengan teman-teman dari kepolisian di Raja Malaysia, salah satu buron atas nama Apin BK yang sempat bersembunyi di Singapura dan kemudian bergeser ke Malaysia. Hari ini atas kerjasama dan skema polis to polis, buron tersebut berhasil diserahkan kepada kita, ucapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!